ya sobat semua pada kali ini saya akan mempraktekan bagi kita tutorial jadi tutorial ini adalah bagaimana cara memasang kunci rahasia di motor fixen masuk gigi mati jadi ada alat yang telah kita siapin saklar ini saklar ada satu saklar ini saklarnya saklar smesh saklar smesh jauh dekat coba mekaniknya dimainin ya habis itu saya telah siapin kabel ada tiga ada tiga dan kita langsung ya ini caranya adalah tutorial cara memasang gigi memasang kunci rahasia masuk gigi mati jadi ee di saat kita ee robah lagi tombolnya maka seperti posisi normal kembali masuk gigi tetap posisi hidup jadi baik pertama sekali jadi adalah kita akan buka jok jok motor ini adalah mekaniknya ya ini mekaniknya ini mekaniknya ya jadi kemudian di colokan kabel CDI itu coba cari aja disitu kabelnya warna hitam setelah ketemu itu putus dan sepertinya itu sudah diputus oleh mekaniknya itu sudah diputus kemudian kita masuk ke bagian kabel netralnya kabel netralnya untuk mengetahui kabel netral kita ada perlu lagi langsung ke yang ditunjuk mekanik itu jangan kita buka lagi tutupnya ya tidak usah lagi kita buka tutup bawah itu kita langsung ada lihat kabelnya untuk kabelnya ada satu nah yang kita buka disitu adalah kapnya ya itu adalah kap itu kita buka bagian kap itu ya kemudian kita lihat jalurnya jalurnya ada jadi kayaknya itu sudah dipersiapkan oleh mekanik ya nah setelah itu saklar yang telah kita siapin tadi saklar saklar kabel yang di CDI warnanya warna hitam tersebut itu saklar itu kan ada tiga kabel itu bagian tengah itu langsung sambung ke colokan kabel yang langsung ke CDI kabel hitam yang sudah langsung ke CDI itu warnanya warna hitam kemudian yang satunya itu masukkan ke sambungan yang telah dipotong kabel warna hitam tadi ya kemudian kabel yang satunya boleh mekaniknya disambung kabelnya ya kabelnya disambung itu dari netral disambungnya dari kabel netral itu kita suntik aja ya itu jangan dipotong habis ya cuman suntik jadi ibaratnya itu tuh kabel netralnya tetap fungsi ya itu cuman disuntik jadi yang penting bisa nyambung kabel yang telah akan kita sambung ke saklar tersebut dan kemudian kita sambung ke saklar yang satunya kita sambung ke saklar yang satunya jadi otomatis sekarang ini posisi sekarang sudah terpasang sekarang mekaniknya akan mencoba menghidupkan apakah memang saklar tersebut berfungsi yang mana kunci rahasia tersebut masuk gigi mati atau tidak jadi coba saya masukkan gigi saya masukkan gigi ya itu mekanik memasukkan gigi gigi satu ya sekarang ini posisi saklar berfungsi jadi masuk gigi satu jadi coba kita ulang kembali hidupkan netralkan kembali ini kayaknya oke jadi tombol saklar kita robak kita pindahkan ya tombol saklar tersebut kita pindahkan kemudian kita coba lagi masukkan gigi apakah mati atau tidak iya kayaknya masuk gigi mati coba gigi 2 nya mati atau tidak gigi 2 iya gigi 3 gigi 4 iya coba balikkan giginya ke netral abis itu coba kita mainkan tombol saklar tersebut lagi ya kemudian kita lihat apakah memang dia masuk gigi mati iya sekarang motornya sudah terpasang kunci rahasia yaitu motor fixer ini masuk gigi mati jadi mengenai masalah dimana kita mau letakkan saklar itu saklar itu mohon disesuaikan karena itu tergantung kesukaan masing-masing mau di bawa tengki di bawah jok atau di depan ampere atau di mana saja yang penting anda bisa menyesuaikan dimana mau letakkan kunci rahasia tersebut jadi demikianlah cara pemasangan kunci rahasia masuk gigi mati di motor yamaha fixer terima kasih selamat mencoba terima kasih terima kasih